5, 4, 3, 2, 1, close the door anjing, anjing beneran dulu gue benci banget sama lu, bangsat kenapa om? lu janji sama gue jam 7 gue tuh udah tau banget lu tuh gak akan dateng tepat waktu ya kan, lu jam 7 baru bangun gila, gue disini dari jam 7 kan gue chat lu, anjing beneran lu beneran anjing, lu baru bangun sampe sini jam 10 kan, bangsat kan ya, mau gimana om, biar om tuh bisa nge jam dulu terus lu chat gue, biasa om anak muda tapi om ngomong kasar mulu oh iya gak boleh ada yang melaporkan yang bisa ngelaporin cuman lu yang bisa ngelaporin cuman lu kalau lu merasa tersinggung, lu boleh ngelaporin kalau gak, gak apa-apa karena emang anjing emang anjing sih tapi anjing kan gak dilarang anjing gak dilarang, anjay dilarang yang keluar dari KPAI itu cuman anjay KPA eh KPAI full KPA KPA Komisi Pelindungan Anak tapi tadi gue baca berita Kak Seto sudah mengatakan lebih baik KPA diam saja oh blunder kayaknya di pihak sana ada blunder antara sesama negara Konoha atau blunder? blunder blunder tapi kan gue udah ngobrol sama Lutfi nya udah ngobrol gue udah nonton podcastnya gue tau gue pas nonton podcast lu nih om di rumah gue gatel banget pengen gue dateng gitu gue pengen ngobrol gitu ini banyak orang gak tau kenapa nih? bahwa pada saat podcast itu terjadi yang like sebenernya mau dateng sih oh itu banyak yang gak tau ya aduh gue pengen om gue dateng please om pengen gue wah segala-segala kegemesan gue gue pengen ajak ngobrol gitu dia tuh gini lu tau gak? kan gue mesti kabarin lu malem-malem kan? ya yang gue bilang kabarin lu malem-malem dia tuh malem cancel jadi malem cancel dengan pretend ini gak jadi gitu terus tiba-tiba paginya oke bisa jadi akhirnya terus kita ngobrol jadi gue ngobrol panjang lebar sama dia dan dan gimana ya dia punya pendapat sendiri yang patut kita hargai kan semua manusia boleh berpendapat murah lah om harganya murah kan minta dihargain kan? murah lah karena gue ngeliat podcast lu tuh kayak kayak wahana mainan om kenapa kayak wahana mainan? komedi puter muter udah komedi muter tuh muter aja kenapa? dia tuh pembelaannya muter-muter terus om muter-muter nanti om ngomong ini dia muter lagi dia gak dapet poinnya gitu poinnya dia adalah bahwa kata itu bisa jadi negatif makanya gak boleh dipake itu poinnya dia dan poinnya om kan semua kata juga bisa semua kata memang bisa dijadikan negatif dong terus om bilang lu berarti akan sampe sana ya lu gak akan capek ngelusin semua kata gue juga udah mikir sih tapi kan dijawab kalau memang dibutuhkan boleh makanya ada nih orang yang begini nih makanya gue harus undang lu karena lu sebagai sumber toxic emang lu yang punya lagu judul Anjay iya gue sama Kemal sih walaupun ada channel Kemal cuman memang tuh lagu kita bareng-bareng om ciptain gitu loh kita bareng-bareng ciptain dan lagu itu 3 tahun lalu come on men 3 tahun lalu dan gak jadi masalah gak jadi masalah dengan 33 juta views tidak jadi masalah tidak jadi masalah sekarang jadi masalah apakah mungkin ada kaitan dengan gedung kejaksana yang terbakar waduh waduh ntar kita ngomong kosmirasi lah waduh kesono lagi iya dong tapi tadi kita itu jadi temen gue itu jadi temen baru gue kita udah cek-cetan juga kesian instagramnya lagi di hack orang itu gue panggalnya manusia karet om kenapa? iya gue bingung kenapa lu ngomongin manusia karet sih buat para wibu-wibu pasti tau manusia karet one piece oh dia tau kenapa hubungannya sama dia lutfi namanya manusia karet oke gitu jadi gampang melar deh om gampang melar gampang melar dan baper gitu kan baper ya tapi dia tadi minta tolong gue dia minta tolong gue gue sebagai sahabat ya boleh ceritain kan om sahabat boleh boleh kan dia udah ngomong temen sih disini iya sebagai sahabat gue dia tadi minta tolong gue bisa gak balikin instagramnya karena udah di hack bukan di hack yang report oleh orang yang report satu indonesia 150 dia kan gembur-gembur dia kan 50 juta orang bragging bragging gue sih ngeliatin gue gemes banget temen gue jitak gitu norak gue yang pernah 200 juta diem-diem aja om eh lu ngomong gitu ntar lu dilaporin loh lah enggak dong lu bisa dilaporin ya kalau dia mau laporin laporin lah kita lapor balik lah susah amat gitu kayaknya gak nyampe situ om duitnya gak ada lanjut ya oke 150 juta di gemur gue pernah 200 juta cuman gue gak santai aja gitu tapi lu salah kenapa lu gak taruh itu di ininya endorsement oh iya supaya di endorse ya berarti ini tujuannya mendidik moral bangsa atau mendapatkan endorsement oh gue gak tau tapi kalau dari chat dia ke gue tadi dia bilang bahwa ini om bisa gak tolong balikin soalnya sayang nih endorsement udah banyak yang masuk sampai 100 jutaan waduh ini kan uang gitu maksudnya sayang gitu ya gue mengerti lah kan orang butuh uang bro bener juga sih segala sesuatu di dunia ini butuh uang memang butuh uang jadi gue apa namanya menyadari bahwa gue mungkin harus membantu karena di masa PSBB ini orang butuh uang bener juga sih harus dibantu tapi 100 jutaannya aman kan masih aman jadi jadi kalau misalnya itu gak balik instagram itu bisa dibalikin uangnya kan Orserifan iya dong makanya gue lagi berusaha juga untuk membantu membalikan supaya mesejahterakan banyak orang gue ngorang baik bener juga sih ya kalau Ernest kan dia bilang wah Ernest eh gue nonton gue nonton si si Ernest sih emang tayo juga sih dia udah mau kesel-kesel begitu dia ngeliat begitu dia ngeliat ada kolom highlight dan engagement dia langsung yaudah lah udah tau gitu yang tujuan orang ini duit gitu kan menurut lu tujuannya duit kan ya jelas lah om gini om gue juga pernah punya kasus gue juga pernah bikin sebuah kontroversi lah ya cuman gue gak di report se Indonesia IG gue berarti tingkat menjebalkannya lebih tinggi dia daripada gue om apa yang membedakan antara yang lag membuat sebuah kontroversi kita waktu saat itu ngomongin kontroversi konspirasi iya dan apapun itulah yang dulu-dulu terus yang lu digebukin gue bikin kpop gue bilang bonyok gitu kan terus banyak lah apalagi lu dapurin sama pencinta kpop ya gak ada duit juga sih pencinta kpop anjing habis ini lu di band sama instagram sama kpop sih kita gak takut Tom karena temenan oh karena temenan wah lu pintar banget sekarang ngeleseh gak kayak dulu lu merasaan lu umur-umur udah punya anak beda ya bro bapak-bapak iya bener lebih biaya sih memang lebih ngaruh-ngaruh sana lanjut-lanjut tadi gue mengatakan bahwa sebenernya yang lag itu buat banyak masalah buat banyak sekali petaka tapi tidak pernah sampai kayak begini kenapa? nah ini karena this is the thing because dia mengurusi hal yang menurut gue tidak penting dan dan mengganggu banyak orang kalau lu digebukin ada orang peduli ada orang gak peduli bro bener 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 banget iya kan kalau gue bilang segini om dia lebih bikin lebih menyinggung perasaan orang banyak dan bikin kesel iya kalau lu dulu prank ngeprank ngeprank tapi gue gak menyinggung kan jatuhnya tetap entertain iya lu digebukin gue tuh nonton banget lu digebukin foto lu kan masih ada anjingnya oleh kenapa ya begitu keluar ngepeng baksat sama anjing baksat anjing begitu doang gue bonyok bonyok tai gitu itu kan gue kasih tau itu kan social experiment kalau waktu itu lagi jaman pemilu mungkin ini social experiment ya enggak lah om ini gak social experiment dari mana kalau ya mungkin dia belum reveal ya kalau gue kan udah reveal social experiment gue itu ngomongin soal hoax jangan gampang percaya sama berita dan 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 statement social experimentnya gue bikin sebelum foto itu gue upload jadi gue bukan mencari alasan setelah keluar ngerti gak om lu udah bikin statement dulu gue udah bikin gini jadi sebelum foto itu di upload sebelum foto itu di upload kita kita bikin video 1 menit yang gue keluarin gue release tuh video 30 detiknya 30 detik berikutnya waktu ini ada saksinya si Ruli 30 detik berikutnya gue ngomong makanya jangan gak pengpercaya sama berita hoax untuk selanjutnya nanti akan ada versi panjangnya klarifikasinya di channel youtube gue jadi gue udah prediksi kalau ini viral ini memang tujuannya adalah untuk eksperimen eksperimen dan untuk nanggulangin hoax karena waktu eranya itu era pemilu itu wah itu rese banget om dikit-dikit berita hoax dikit-dikit berita hoax itu sekejadian kan dengan Ibu Ratna Sarumpait pada saat itu mungkin terinspirasi mungkin apa gak tau juga tapi terjadi kejadi sih sama Ibu Ratna Sarumpait hal tersebut terjadi terjadi ya kita gak usah nyalahin dia tapi maksudnya hal itu mirip dan terjadi mirip itu kejadiannya setelah kejadian gue sih memang iya dong kejadian setelah kejadian lo mungkin terinspirasi kan bisa aja tapi kalau ini ini bukan sosial eksperimen ini apa ini apa money eksperimen i do you sure is money do it lah om karena gini kalau lo bener-bener tujuan emang gak salah menerima rezeki tapi kalau lo tujuan mengedukasi ya harusnya duitnya nomor 2 nomor 3 gitu karena waktu itu gue ngeliat begitu semua orang semua orang mencari ya inilah kalau 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 ngomain-main soal kontroversi ketika orang mencari-mencari dia segala macam ketika dia posting endorse-nya adjustment-nya sedikit banget ya so they need something big gitu kan they need something big akhirnya itu ini orang juga viral karena pas si Rizky Bilar lagi naik dia nyaut pinternya apa namanya nyakut-nyakutin sama si Rizky Bilar terus Rizky Bilar juga nanggepin ya naik lah nih orang tadi kita udah gue sama Bang Anji udah udah malas cuman wah ini kok jadi begini yaudahlah kita gas lah akhirnya gue gas juga kan gue bikin videonya gue bikin kemarin gue videonya om di Youtube gue iya gue nonton akhirnya pencipta kata anjay turun tangan gue bilang kan gue nonton tuh openingnya lo di mobil iya ke rumah om gadi abis itu dari menit 9 sampai 1 jam ke belakang gue ngomong anjay doang gue ulang-ulang anjay 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 sampai 1 jam tuh hadiah buat si Lutfi manusia karet ini dia si Lutfi manusia karet kek atau edukasi hal yang lain kek nanti Twitternya ilang Facebooknya ilang Youtubenya ilang dong untung orangnya gak ilang om kalau orangnya yang ilang lebih susah lagi lebih bahaya atau mungkin saja dia pengen menjadi sebuah karakter seperti Kaseto kan bagus dia kan sarjana psikologi kan bisa kenapa lu tidak mau poni-poninya udah mirip sih ada dia menggunakan poni dan memakai ini pakai apa namanya pakai baju batik mirip dengan Kaseto kenapa dia gak jadi oh mungkin bener sih Kaseto tuh butuh regenerasi om ya nanti keluarin disini ada Kaseto butuh generasi dong regenerasi butuh-butuh banget jadi Kak Lutfi menurut ini ya Kak Lutfi oke maksud gue kenapa orang-orang tidak mau berpikirnya positif kan sekarang gini yuk kita ngomong kita ngomong positif ya kan memang benar bahwa anjay itu berasal dari kata anjing artinya anjay itu bisa aja dipakai dengan untuk tujuannya ngatain orang berarti kan ada benernya yang dikatakan tuh ada benernya loh iya memang ada benernya nah iya lalu kenapa kenapa orang-orang nyerang dia kalau misalnya itu ada benernya om capek om kalau semua alat kata atau benda yang berubah multi tafsir mau dipermasalahin ini gunanya apa om nelfon gue bisa gak pakai buat getokin sampai mati bisa dong pisau gunanya apa bedah iya kan buat motong bawang bisa dong gue buat musuk orang jadi pisau jadi alat yang berbahaya ini bukan ngomongin pisau dilarang dilarang digunakan dilarang dijual harusnya pisau gak boleh dijual bebas di tengah pasar gitu gitu ya ya iyalah karena ini bukan soal alatnya atau katanya ini soal penggunanya lah ya gue mendebat dia kemarin ketika dia mengatakan ada anak-anak nyanyi balonku ada lima anjay dia bilang begitu nanti semua SD nyanyinya pakai anjay gue bilang gak mungkin gak masuk akal kalau SD semuanya pakai anjay gurunya gak akan ngajarin seperti itu tapi dia kesian dengan pencipta lagunya gue udah liat itu lu nonton kan kan hatinya mulia kadang-kadang ya hati yang mulia mulia atau gak kita gak bisa nilai sih kan ada di dalam sini kita gak punya alat detektor tapi kenapa masyarakat tidak menilai hatinya mulia ingin mencerdaskan bangsa karena bahasa menunjukkan karakter bangsa itu kata dia kan iya kalau menurut gue enggak sih oh tidak bahasa tidak menunjukkan karakter kalau menurut gue ya yang menunjukkan karakter bangsa adalah perilaku bukan bahasanya iya dong kalau lo nilai tindakan seseorang dari bahasa menurut gue salah karena ada orang yang ngomongnya kasar intonasinya kenceng cuman orangnya halus atau hatinya lembut teman-teman kita di timur kalau ngomong kenceng tuh wah ngomongnya eh tua ngalah itu kan udah itu udah makian karena notasi tinggi karena mereka pantai iya benar itu kan ada letak geografis menyebabkan perilaku berbeda betul tapi bukan artinya mereka salah tidak menentukan moralnya dia sih kalau gue sih gitu moral tidak ditentukan dari tutur kata karena semua orang bisa bertutur kata baik dan manis cuman hatinya dengki dan jahat oke bisa banget mulutnya manis tapi hatinya jahat banget itu bisa bisa sangat bisa sangat bisa jadi jadi bukan perkataan menentukan moral dan perilaku tapi eh menentukan moral bangsa tapi perbuatan kalau gue bilang bukan perkataan oke perbuatan ya perbuatan ya ada ada orang yang gak ngomong tapi melakukan misalnya gue sayang sama dia gitu kalau gue cuman by words gue cuman aku sayang sama kamu aku sayang sama kamu cuman gue gak lakuin apalah arti sebuah kata ya apa arti sebuah kata kecuali dilakukan gitu ada orang yang gak ngomong gue gak ngomong tapi begitu si orang yang disadar kayaknya dia memang sayang sama gue deh soal dia gini gini so you feel it lo bisa ngerasain lo bisa ngerasain yang gue gak ngerti adalah ketika kemarin gue tuh juga salah sih karena kemarin gue agak agak miss gitu ketika gue mau debat agak miss juga karena sahabat gue kan loh kalau gue sih udah gue ya gue tau loh orangnya lo keplakin di bioskop gue taruh recycle bin tuh orangnya lo keplakin di bioskop enggak maksud gue gini kenapa kenapa gini dia mengatakan bahwa anjay ini bisa dipake untuk ngatain orang gitu misalnya iya misalnya weh anjay lo tapi ada gak sih orang ngatain orang anjay lo kagak lah gue kontol langsung gitu langsung anjing langsat lo gitu kan masa anjay jadi alus enggak lah lo gak mungkin marah sama orang lagi tawuran gitu kan lagi tawuran geng sebelah anjay itu kan kayaknya gak mungkin kan agak gak masuk di terima otak gue gitu terus gimana ya terus dia coba dia coba pake persamaannya dia coba pake kata ngomongin om daddy pendek gue bilang aduh gue aduh cuman gue pengen tetep pengen nonton terus udah mana baju gak ganti-ganti lagi yang gitu lanjut om kalo ngomong pendek kena berarti semua kena loh pendek kena gendut kena semuanya aja kata dilarang gitu pendek ganteng juga kena ganteng bisa jadi sarkas kalo ngomongnya ke orang yang jelek ganteng-ganteng tapi serigala ganteng-ganteng swag waduh susah-susah ini orang memang kayak gue sama aus juga ngomong ini orang kayaknya waktu nongkrong dulu bahan keplakan anjingnya tau gak yang dikeplak beliin rokok gitu jalan gitu berarti trauma gitu maksud lu kemungkinan itu kemungkinan kita kan gak pernah tau dia mungkin belum terbuka sama masa lalunya kita gak pernah tau oke 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 gue anggap gue terima ya gue terima dengan pola pikir lu ya karena kan tujuan gue guna kesini adalah pola pikir lu nih ya ya bener gue akan bersifat sebagai orang yang di tengah-tengah ya pola pikir oke kalau memang pola pikir lu bener like kenapa ada orang mau melakukan itu ya supaya dia ya gue tau lu mengatakan itu uang nah tapi gini resikonya gede loh ya gini om kalau kita ngomongin kenapa dia mau melakukan itu berarti kan kalau seadanya dia memang seperti itu berarti yang tidak dia punya adalah respect dulu respect on what ya itu dia kan jadi bahan keplakan misalnya nih dulu ditongkrongan dia jadi bahan keplakan berarti kan dia gak dapet respect dong lu bangke lu beneran kenapa jadi bahan keplakan emang orang-orang yang jadi bahan keplakan jadi gitu ya ya gini om dia gak mendapatkan waktu di podcast gading si us bilang dia gak mendapatkan tempat yang spesial di masyarakat atau di tempat sosial waktu kita nongkrong dulu waktu muda gitu lah waktu IBG gitu waktu SMA dan akhirnya dia jadi seek attention sekarang di social media ketika dia udah mulai berumur sesuatu yang gak dia dapetin dia coba dapetin dia pengen dihargain pendapatnya pengen attention seeker bisa jadi attention seeker attention seeker is okay tapi attention seekernya dia tau bahwa efeknya akan negatif buat dia dimusuhin sama banyak orang di Indonesia jalan dikata-katain orang instagram dikata-katain orang komen semua ngata-ngatain eh gue punya youtube dislike-nya parah itu banyak sih gue juga dislike soalnya lo tapi kan lo ngerti maksud gue kan gue juga dislike why would you become attention seeker kalo tidak ada keren-keren gitu ketika lo ngehe ketika lo ngehe atau ketika uus ngehe ada orang-orang yang suka dengan kengehean kalian tapi gue belum pernah sih pengalami itu sampe di real life nah iya betul tapi ada orang-orang yang suka dengan kengehean lo pada ada aja yang suka lo bad boy lah ceritanya dulu ya 5 tahun lalu nih kalo sekarang kan fatherhood ya father aja udah sekarang father ya kalo dulu bad boy tapi ada orang-orang yang suka dengan perilaku kalian gitu tapi kalo ini kan dari orang baik orang bad boy tapi kata dia ada yang ibu-ibu yang terima kasih sama dia sih waktu itu gue gini om netizennya unik om kadang-kadang dia bisa bikin fake statement atau fake story demi dinotis ini yang menarik oh itu sangat menarik demi dinotis aja mereka di tahap bisa mengarang sebuah cerita terus DM ke Instagram orang yang terkenal itu agar dinotis sampe notisnya mereka udah seneng udah cukup ada kemungkinan om kayak gitu karena gue pernah ngalamin gue dikata-katain sama bocah nih om wah ngomong kasar segala macem gue DM bocahnya gue DM bocahnya eh gue liat Instagram itu bocah itu bocah gue lupa baru meninggal kakeknya atau siapanya gitu terus gue DM belajar yang bener udah mau ujian eh gue komen belajar yang bener udah mau ujian semoga ujiannya cepet-cepet lulus nilainya baik berapa bulan kemudian itu bocah nyamperin gue dulu gue di Yoks masih kerjasama-sama Yoks gue disamperin bang terima kasih lo inget gue enggak lo siapa gue gak tau nih bang gue yang gini itu bocah yang ngata-ngatain gue gue DM gue semangatin dia mau ujian gara-gara orang tua yang baru meninggal dan beli baju merchandise gue dan ketemuin gue maksud gue itu bisa jadi itu mereka sebenernya nge-fence cuma dia attention seeker juga nyari nyari-nyari perhatian supaya untuk dinotis sama orang yang didolain mereka itu bisa jadi om soal lagi nih waktu adanya sosial media banyak jenis penyakit sosial yang baru dulu kan kita belum ada sosial media kan berarti sosial ada dimana aja ya cuma di dunia nyata ya tetangga penyakit sosialnya apa gosip ngomongin orang di belakang terus iri sama tetangga iri itu penyakit sosial yang dulu sekarang ada wadah yang baru sosial media otomatis ini akan menimbulkan penyakit baru fact account attention seeker stalker apalagi gue riset walaupun gue gak psikologi lu pinter ya lu pinter lu lumayan ya artinya tampang tidak menunjukkan kualitas berpikir ya itulah gue ngomong anjing babi bangsa tidak menentukan moral itu kalau lebih tepatnya gini moral itu tuh kayak isi buku om harus dibaca bukan sampulnya perkataan tuh memang sampul dan cover cuman moral wah itu susah lu mesti hidup sama dia mungkin kenal setahun enam bulan baru lu liat aslinya tapi ya jadi ada kemungkinan om yang ibu-ibu itu cuma mau tapi gue menarik karena gini kalau misalnya orang orang awam gak tau kita mungkin orang awam akan berpikir bahwa lu dan gue gak mungkin temenan ya jelas loh karena karakter kita yang berbeda karakter dan semua yang ditampilkan di sosial media berbeda ya kan bener kan jadi kan ada judgment itu tersendiri kan ya bahwa orang ini harus melakukan seperti ini orang ini harus melakukan seperti ini ya bener nah gue gak ketemu dia karakternya yang mana coy ya berarti berarti semua yang di menurut gue nih om semua yang diutarakan di podcast om deddy kemarin itu adalah fake-nya dia itu fake kalau om gak menemukan gak 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 kan everyone is being a fake lah everyone is being a fake brother we are doing a fake things kadang-kadang ya kadang-kadang ya of course kadang-kadang maksud gue gini kadang-kadang ketika gue mau memotivasi orang ya gue gak boleh memperlihatkan orang-orang kalau gue itu lagi terpuruk misalnya misalnya contohnya kadang-kadang ketika lu you want to be a bad boy dulu ceritanya dulu lu gak boleh nunjukin lu bucin contohnya kayak begitu contohnya karena lu bad boy nih karakternya nah karakter dia ini apa ya itu yang kita belum tau om yang udah jelas kan nomor satu cari duit dari sini karena gini kalau lu kalau lu aktivis kalau lu sosialis lu gak perlu tunjukin itu om iya dong even though misalnya itu bagus terus dia bilang mau sorry dia bilang dia memikirkan moral bangsa dia bilang dia bilang kasihan generasi penerus kita segala macam gak salah disitu om itu point plusnya cuman kadang-kadang om banyak banyak hal baik yang mau kita lakukan cuman caranya salah jadinya orang gak terima ini kayak temen kelas yang suka ngadu kan bisa jadi bener bisa jadi dan itu selalu dibenci om iya kan cepu cepu nih cepu kan bu ini nyontek bu itu gue sebel banget gue sambil penggari ya mungkin ini tipe-tipe temen kelas yang suka ngadu walaupun tujuannya baik ya tujuannya baik supaya kita gak nyontek cuman ya itu om salahnya om berarti ada judge ada judge mental dengan kata lain dia langsung membandingkan lo semua salah gue yang bener iya dong kayak oh lo nyontek gue sempet tanya sama dia kok kak Seto gak peduli ya kan dia mengatakan mungkin kak Seto gak nge hmm hmm ya mungkin dia nge karena kalau dia melakukan itu makanya pinternya si manusia karet ini dia itu ngehubunginnya sama si Deskibilar yang lagi lagi naik lagi up lagi up dan Reskibilar kebetulan merespon om ya talking about Reskibilar dan semua sosial media ini ya tau gak kejadian yang paling lucu kemarin di hidup gue itu adalah ketika gue kemarin podcast sama Ivan Gunawan terus trending nomor satu di Twitter namanya Ivan Gunawan terus trending keluar orang-orang yang ngomong bahwa gue tuh toxic masculinity hmm ya jadi Ivan Gunawan menang karena gue tuh toxic masculinity hmm Ivan Gunawannya apa chat gue loh apa katanya dia chat gue dia bilang bro ini sorry banget ya kenapa jadinya begini ya orang-orangnya padahal kita bercanda-bercanda gara-gara gue bilang lu ngapain squat doang squat kan buat cewek jadi orang itu memang tidak bisa membedakan antara pembicaraan yang kita buat sebagai temen tongkrongan have fun hmm dengan real life gue tau tuh dimana om siapa yang mengutarakan itu karena mereka ngerasa hmm mereka tuh masih punya standar artis tuh harus perfect public figure tuh harus perfect gak boleh melakukan kesalahan yang gue maksud perfect adalah yang om bahas sama Ivan Gunawan sama om Deddy itu kan bahasa obrolan bercanda dan kebetulan ditayangin dan orang nonton iya iya dan itu mereka langsung loh kok jadi begini sih karena gini om gue dulu pernah di posisi itu om gue pernah di posisi ketika masih jadi apa ya sebutannya mungkin belum public figure masih bocah dulu sosoknya adalah Ariel Ariel Peter Pan ketika ngeliat Ariel terus lagu-lagu gue dengerin artis kan kita bocah SMP waktu gue nonton dia manggung dan ngeliat dia ngerokok gue takjub heran padahal cuman ngerokok kenapa lu takjub langsung oh nilai artis ngerokok ya oh berarti di otak lu tuh sempurna ya itu gitu om dan gue menurut gue masih banyak orang yang kayak gue dulu waktu itu mikirnya kayak gitu ketika udah artis itu kayak perfect life semuanya sempurna dan kalau mereka ngeliat ngerokok jadi kayak something yang aneh karena dulu gak ada social media dan di TV semuanya perfect kan yang baik aja yang taruh di TV semuanya gak ada sisi lainnya cuman bisa kita lihat tuh yang lu nongkrong sama artis tersebut atau padahal kan Ariel cuman ngerokok harusnya ya it's okay aja gitu cuman jadi something special ketika gue ngeliat ya anji Ariel ngerokok ya ternyata ya jadi kayak gitu loh ada pikiran seperti itu kalau gue dulu langsung apa karena gue pernah ngalamin posisi itu oh jadi begini jadi gue tau nah mereka ini kenapa gak paham karena mereka belum pernah ada di posisi itu ya tapi dimana toksis maskulinitinya ketika gue bercanda sama Ivan Gunawan lu ngapain harus squat dan kardio itu yang latihan squat dan kardio itu cewek bro lu tau dong tujuan itu adalah buat ngatain dia supaya dia ngatain balik supaya ada conversation supaya seru lah ya supaya seru ya tapi memang gak nangkep sih memang sih you're right om aduh om ja ekspetasi om daddy tuh ketinggian kalau ngarepin netizen Indonesia sepinter itu kenapa gue bisa ngomong tapi banyak orang orang pinter yang ngomong juga begitu maksudnya yang terus akhirnya ngomong tentang toxic masculinity ini banyak juga ya itulah serunya pendapat orang berbeda-beda om mungkin pendapat mereka kan by asumsi kan dari apa yang dia lihat diasumsikan gitu belum ditanya sama om daddy ya kalau misalnya gini om daddy ngelakuin itu terus karena mereka nonton video terus mereka bikin asumsi terus mereka menyatakan statement lewat tweet cuman mungkin kalau udah ngobrol jadinya mereka netrol ya memang sih jadi semua yang berdasarkan asumsi ya jadinya cuman asumsi asumsi aja yaudah nothing more than assumption bener nothing more than assumption makanya sama kayak Lutfi kan waktu gue ngeliat nih apakah orang bego tapi kayak ya lumayan pinter tapi pinter tapi kok bego jadi gue asumsi aja gue belum pernah ketemu langsung dan ngobrol sama dia yang gue yakin kalau udah ketemu langsung ngobrol pasti tujuannya ya money and fame menurut gue sih itu itu menurut gue itu asumsi gue kalau gue deket temu ngobrol langsung kayaknya asumsi gue akan bener wih kita tidak menyalahkan itu ya gak salah sebenernya gak salah kan gak salah cuman kan ada efeknya ya resikonya dia dong resikonya dia resikonya dia sendiri dong resikonya dia sendiri itu resiko yang harus ditanggung ini sama kayak yang level lebih parah nih pemain sinetron tuh yang sampe dibenci sama ibu-ibu di pasar karena peran-peran antagonis itu kan dapet hate nya secara dunia nyata itu sama kayak gue bercandaan sama Ivan Gunawan terus akhirnya terjadi kata-kata itu ya apa bedanya dengan cewek pelakor di sinetron di pasar di kaplok sama ibu-ibu parah itu parah sih dan di Indonesia dan di Korea iya di Korea di kata-kata yang rapor di kata-kata di kata-kata di kata-kata di kata-kata boy itu acting boy astaga ada script nyanying kacau sih segoblok itu om segoblok itu the problem is tidak semua orang bisa kuat the problem is kata-kata netizen itu kadang-kadang lo tau barusan ada artis Jepang meninggal diperkirakan bunuh diri gara-gara dia dikatain netizen gara-gara dia gak pake masker baca gak lo gue gak tau cuman kasihan sih itu orang karena ya ampun netizen ini matai burung om netizen-netizen ini om mereka semua di dunia maya om gak ada bentuknya om di dunia nyata bentuknya tuh gak gimana ya ya gak akan seril di dunia maya om pas di dunia nyata ketemu kan lu kebukti yang lu keplakin di bioskop mungkin ada yang real gitu ya ada yang bener-bener ngomong gini terus bener cuman gak semuanya jadi intinya majority lebih banyak di dunia maya itu fake inilah salah satu penyakit sosial yang baru tadi dan ini penyakit berarti ya penyakit lah om lo satu udah fake aja penyakit berarti kalau lo ngomongin fake lo gak terima diri lo apa adanya apa outputnya lo pake foto palsu itu penyakit secara tidak sadar om itu penyakit harus dimasukin kategoris itu kalau lo ngomongin tentang foto palsu orang-orang yang foto pake filter dan di edit juga penyakit dong mungkin iya tapi kadarnya sedikit tetep ada kadarnya om sedikit tetep ada kadarnya tetep ada karena lo ingin look better than you dan itu kan fake supaya enak dilihat yang bikin ada cure-nya gak ada antidote-nya gak ada di dunia nyata dia terima tapi kalau di dunia nyata dia jadi minder itu yang jadi masalah itu yang jadi masalah misalnya lo foto nih di instagram terus kan ada filternya di apa namanya di tiktok ada filternya gitu lo kelihatan lebih cantik dan lebih better disitu tapi ketika ketemu di dunia nyata orang yang misalnya lo di pdkt kenalan terus lo gak se cakep foto lo di instagram dan di tiktok terus lo jadi minder itu baru sakit kalau kadarnya sedikit cuma untuk enak dilihat di instagram it's okay terus kalau ketemu lo pd dengan lo apa adanya it's okay lo tau gak what shit this gue kan punya tiktok ya isinya juga podcast ya potongan-potongan podcast gue punya tiktok gue tuh pernah coba awal-awal gue install tiktok tuh gue pengen coba gitu mainan tiktok terus gue liat malam-malam tuh ya gue liat ini kisah nyata nih set gue liat tek gitu aja kok gue ganteng banget ya sumpah tiktok parah om sumpah kok gue ganteng banget ini beneran gitu aja kok gue ganteng banget ya terus gue ngomong-ngomong video gitu kan kesif ya ke memori kan kesif kan tapi gak gue publish gitu anjing gue ganteng banget jolain gue bagus ini gue bagus udah nih terus udah gue gak pake tiktok gue gak enggak tuh gue gak pake tiktok gue bikin video buat instastory kok beda ya apa yang beda gitu gue bikin apa tuh kemarin malam gitu ya ini pagi-pagi lightingnya jelek gitu ya sampai akhirnya gue sadar filter itu ternyata tiktok itu manualnya pertama sudah filter loh dari manualnya aja maksudnya iya belum pake filternya belum pake filter tuh udah filter jadi dia punya aplikasi itu sudah filter dan ternyata ada cara mematikan filternya jadi filter itu bukan choice untuk dinyalakan auto dia udah langsung auto jadi choice-nya adalah untuk dimatikan filternya oke ini berhubungan sama riset gue nih om ngomongin soal penyakit sosial social media ya itu bisa gue bilang waktu itu kita pernah bahas disini gak apa gue ngobrol dimana ya saking gue lupanya nih itu itu bener-bener new drugs tuh itu kecandungan iya kalau ada filter itu artinya satu saat kan ada filter tete dong gue pasti sekarang udah mulai ada om di IG yang bikin six pack ada om ada lu bikin jadi six pack itu gila sih gue gak kepikir kalau sampe orang beli aplikasi itu supaya di foto IG nya di filter di keliatan six pack itu udah sakit om karena kan pas ketemu langsung anjing lu kayak layangan badan udah fix sih itu sakit sih om penyakit itu iya bener gue dong artinya satu saat akan ada filter toket dong mungkin akan lebih om iya dong ketika teg gitu kan karena setelah gue liat muka gue ganteng next nanti akan ada akan ada filter video call tapi lo lebih ganteng pake muka lain atau gue gak ngerti lah iya pasti ada pasti ada demi itu pasti ada pasti ada gila sih social media ya inilah setiap inovasi yang besar social media gak gak bisa dipungkirin dia ngelahirin banyak miliarder ngelahirin banyak usaha positifnya juga banyak positifnya ngelahirin banyak lapangan pekerjaan jenis pekerjaan baru dulu gak ada selebgram sekarang ada selebgram ada youtuber tapi downside nya ya itu om penyakit sosial itu downside pasti setiap inovasi besar pasti ada efek samping yang lumayan itu kenapa sebagian dari perempuan yang ada di instagram mereka menjual kakakaknya karena mereka ingin likes ya itu lah udah jadi kecanduan kecanduan dopamin om kalau gue bilang bener kalau lu keliatan belahan teteknya maka likes nya akan lebih banyak duh cita-cita gue pengen cepet-cepet melintir dan lepas dari dunia ini om lu kan dari dulu ngomong gitu iya itu udah bener-bener gue gak mau gue gak tau yang like tuh pernah ngomong disini apa gak ya tapi dia tuh punya cita-cita antara oblahan disini kok gak di belakang tinggal di gunung iya gak sih iya ya gue pengen pure lepas dari semua social media tinggin sini tapi you can do that because that's how you make money balik lagi mungkin nanti enggak ketika gue ada berhasil di belakang iya kan lagi mau menuju sana iya betul gue pengen bener-bener ke belakang gitu pengen bener-bener ke belakang dan gak mau pengen bener-bener hidup di dunia nyata om at least kalaupun gue masih hidup di dunia maya cukup di dunia game aja lah udah dan dia ini ini bukan gak tau dia ini handphone ditinggal loh kalau misalnya abis main game terus dia selesai oh gue iya gue taruh di ruang game karena bener-bener gue jauhin gue balik gini gue gak mau tau ada apaan gitu kacau sih ini om handphone tuh dunia maya tuh kalian semua nih yang kecanduan kacau itu ada yang bikin memesnya kan kayak handphone nih ngeborgol kalian gitu itu is true kacau itu kacau itu is true itu is true beneran makanya gue kalau lagi chat lu tuh gue gak nungguin dibales karena gue tau lu gak punya handphone sama kayak tadi dia dateng sini gue gak nungguin jam gue gak nungguin jam jadi jam apaan jam 7 jam 7 jam 7 tapi itu beneran tadi cewek gue nanya kan waktu itu yang leg dateng yang leg dateng jam berapa gue tau gue janjian jam 7 dateng jam berapa gak tau itu masih jam 5 loh dia nanyain masih jam 5 hah gak tau janjiannya jam berapa janjiannya jam 7 kok lu bilang gak tau lu kayak gak tau yang leg ini kesini kan kayak ke rumah kayak main ke tetangga gak kayak janjian podcast kayak main ke tetangga bener bener kayak nongkrong-ngobrol aja emang kita nongkrong disini tapi dateng dateng gak mungkin gak dateng dia gak mungkin gak dateng dia pasti dateng dia tuh tepat janji cuman waktunya itu waktunya tidak tepat waktu tapi tepat janji masih oke lah masih oke lah gue belum pernah sama sekali gak pernah cancel kan om iya bener bener tapi lu ngomong kayak begitu ya berarti nah ini nih anak gue udah mulai main social media anak lu one day akan main social media kenapa gak takut gue korek mana tadi korek kenapa kalau dia main social media ya artinya memang kita akhirnya sudah hidup di jaman social media kita harus prepare kita harus prepare kita gak bisa mengatakan social media itu gak boleh gak baik gak bisa juga makanya kayak kemarin yang HTI ribut-ribut untuk OTT dan sebagainya live live sebenernya bukan live streaming dia yang mau nyikat OTTnya kan kita tau kan mau nyikat OTTnya gue tuh gue tuh agak setuju dengan HTI-nya walaupun gue tau nih gue ngomong gini pasti banyak orang gak suka dan berpikir bahwa mungkin gue ngebelain HTI enggak karena gue setujunya agak begini kalau gue jadi HTI atau gue jadi TV mungkin gue sirik kali sama OTT lah orang gue bikin srek ciuman gak boleh kok kayak tadi kita ngobrol kayak di depannya bener-bener kayak anak IPA IPS IPS-nya ada pertandingan IPA-nya gak boleh iya bener-bener anak IPS-nya dilarang-larang anak IPA-nya kok boleh-boleh aja gitu kan jadi iri kan jadi iri kan lu bayangin dong gak boleh kok ada film yang sama film srek ya srek ciuman di RCTI di TV lain juga kontennya sama cuman di TV lain gak disensor di RCTI dapet teguran gitu kan iya sedangkan kalau seorang yang leg mau bikin film isinya pasti setengah bokep pasti lah pasti semi kapan lagi kita bisa bikin film gitu kan film bokep semi bokep yang ditayangkan ada gak pemain yang mau main tergantung duitnya om ada-ada aja gini kita ngomongin tapi gue gak bisa lu gak bisa mengatakan tergantung duitnya dong iya dong tergantung duit dan ceritanya iya ceritanya lah ya kalau tergantung duitnya kan nanti manusia karet iya bener juga sih jadi karet dia apa aja kalau kalau sebuah aktor yang udah menjiwai dunia seni peran ketika perannya dibutuhkan dan mendalami peran itu dan filmnya dia suka ceritanya dia akan lakuin om iya betul karena udah ngomongin kecintaan nih karena aktor tuh lumayan lumayan kasih big sacrifice banget kalau lo mau sampai jadi real aktor yang ngurangin berat badan pelajarin orang cacat gimana kalau dapet pelan orang cacat gestur tubuh body language semuanya itu gila sih aktor tuh keren banget dunia apa tapi lo bikin semi-semi begitu semi bokep terus kena IT menyebarkan itu tadi yang kita bahas sama iya gue bikin misalnya gue bikin film pendek atau bikin film series gue taruh di Netflix terus di film itu ada adegan semi nya yang main A sama B terus yang diserang yang bikin apa yang main om semuanya kena sutradaranya lu yang menyebarkan pusing banget ya hidup disini aja tapi OTT nya gak kena oke itu poinnya RCTI itu poin RCTI OTT nya gak kena gitu ya jadi sebenernya antara setuju gak setuju juga sih jadinya makanya kan jadi membingungkan sebenernya kan kebebasan itu kan menjadi membingungkan kebebasan yang kebablasan juga gak baik masalahnya benar 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 banget jadi gimana kalau di luar negeri gimana sih emang gue kayak kenapa sih di Amerika negara oh gue bisa jawab langsung kenapa beda dong bro nah gini gini Amerika demokrasi iya Indonesia demokrasi iya kenapa di Amerika boleh ngatain-ngatain gue bisa jawab kenapa kita ulang tahunnya baru pak oh itu ya kita baru 75 tahun pak mungkin Amerika dulu waktu umur 75 segitu mungkin begitu dulu Amerika adanya perbudakan oh ya ada black friday ada black friday kan ada kan kan ngelewatin kasus itu semua karena hilang orang hitam dijadikan budak kan hilang satu-satu itu kan ibarat kan Amerika itu negara orang dewasa orang dewasa kita masih anak-anak kita masih anak-anak untuk umur negara untuk umur negara masih butuh dijagain ceritanya seiring berjalannya waktu ya om mungkin Jerry harusnya gak ditangkep kalau di Amerika iya benar benar-benar benar-benar lu kalau ngomong kayak begitu ganja aja boleh kalau di Vegas gimana iya benar-benar seiring berjalannya waktu om seiring berjalannya waktu mungkin nanti akan regulasinya semua akan berubah gitu dan mungkin orang-orang kayak Lutfi lagi masih akan aman gitu karena kan pendapat gitu kan IG nya gak ilang gitu sebenarnya kita tujuh gobloknya kenapa kita nya goblok loh kalau mikir-mikir kita goblok loh ini nih ini benar nih ini benar si siapa ini benar kata-kata making stupid people famous kalau lu merasa tidak setuju dengan Lutfi atau kita kita merasa dia bodoh kita harusnya tidak usah ngomongin dia kita ngomongin dia karena dia menjadi penting menjadi fenomena yang penting sebenarnya gue gak ngomong dia bodoh ya sebenarnya gini om ya itu itu akan natural terjadi sebabnya itu alami om kalau bukan kita pasti ada yang bahas yang lain kalau misalnya kita gak terkenal di om pasti kalau misalnya kita 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 seolah-olah ini ada universe berbeda gitu ada 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 diadar Om Deddy ada diadar Alex pasti dia akan bahas misalnya ini kejadian di Brunei Darussalam gitu pasti artis Brunei Darussalam itu pasti ada yang kayak Om Deddy levelnya ada yang kayak gue levelnya om pasti akan bahas gue gak bahas gatel bro iya karena iji juga sih gue juga gatel banget karena ini kan wadah kita berekspresi dan berstatement kan iya lu tau gak kenapa gue kontak lu kemarin tuh gara-gara gue nonton Candra Liao yang dimuterin lagu lu sama Kemal sama Mas Gep ya terus gue baru iya ya dia bikin lagu anjay makanya gue bilang aduh terus Anji ngepost kan terus banyak orang jadi inget Anji masih berani ngepost masih dong masih aman deh kalo anjay anjay itu dalam bahasa sang sekretar artinya tak terkalahkan ini nih nih lo gak liat ya posannya anjay itu bahasa sang sekretar artinya tak terkalahkan di channel youtube gue gue bahas juga dan gara-gara itu jadi banyak orang DM gue bang nih bang temen gue bang di foto KTPnya namanya Anjay ada juga cewek anjay ini popularitas ini terkenal tahun 1998 panggilan anjay keterangan anjay adalah nama populer nama populer untuk anak laki-laki nama anjay paling cocok untuk nama depan misal seperti anjay firman saputra anjay maulana anjay rivaldi anjay f dui dan lain-lain lah pokoknya nama ini di Indonesia paling banyak ada di kota cilacap jember tanggerang bandung brebes dalam konteks lainnya ada dalam berbagai bahasa anjay dalam bahasa sangsekerta artinya tak terkalahkan sangsekerta loh anji tau itu karena nama dia anji jalan-jalan berasal dari kata anjay dunia manji berarti dunia manjay dunia manjay harus ini berarti ada dalam bahasa sangsekerta ya dalam bahasa ini kan dari google sumbernya nih bahasa sangsekerta loh bahasa bahasa yang sakral ya beres dong selesai dong kalau gitu kelar lah jadi gak akan bisa dipermasalahin karena memang susom karena terus gue ngeliat podcast multi-tapsir depan gue getok kayaknya dia tuh dia self-defense terus dia tau dia salah tapi tidak mau terlihat salah itulah kemunafikan yang yang dia coba pertahanin karena dia udah bawa-bawa moral bangso kalau ini gak multi-tapsir dong enggak ini jelas corona kontol udah jelas ini jelas ini desain baju baru gue persona kalau yang hoodie-nya limitnya cuma 12 piece kalau yang bajunya ada nih ini karena gue sebel aja om gara-gara corona ribet semua gitu ya banyak hal-hal yang gue cintain hilang om nonton film di bioskop sama temen kantor gue gitu nonton konser live music udah gak bisa sebel banget ada reguler wah sebel banget ada suatu momen yang udah bertahun-tahun berpuluh tahun kita alamin dan itu momen penting loh nonton konser musik nonton film momen penting kenapa gue bisa bilang momen penting karena banyak orang yang keputusan hidupnya diambil setelah nonton film banyak loh silahkan terus sampai sedalam itu dan banyak orang yang hidupnya berubah setelah nonton konser musik oh gak usah ngomong jauh begitu bro gue sama nyokap gue nyokap gue usia 84 tahun lu tau ya ibu-ibu umur 84 tahun tuh gak mau tinggal sama anak cowoknya udah nenek-nenek 80 tahun itu udah panjang umur ya betul dan dia tuh mau tinggal sendiri gak mau ngerepotin anak-anak jadi gue tuh ketemu sama nyokap gue itu setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu dan tau gak ketemunya ngapain nonton dia seneng banget ke bioskop nonton makan di restorannya nonton dia seneng ceritain filmnya emang sometimes dia gak ngerti filmnya apa tapi dia tuh seneng banget kalau dia jekin nonton itu hilang sedih banget sih itu momen itu hilang dan kan rasanya beda nonton di rumah gitu beda mungkin mungkin setelah ini orang-orang yang punya duit kayak lu gue bilang kayak lu kan lu punya duit dong punya lah ya kan gak perlu endorse 100 juta itu kan aman gak perlu kayak gitu-gitu aman mungkin rejekinya ada rejeki anak amin mungkin setelah ini orang-orang yang punya duit akan mulai membuat home theater ada kemungkinan om ketika teknologi semakin canggih kan akan semakin murah gue pernah bayangin gue pernah bayangin gue inget eh proyektor tuh udah murah lu tau gak udah murah sekarang udah murah mungkin sekarang nanti yang bikin rasa bedanya bioskop itu kan sound system mungkin nanti sound system jadi 2 juta mungkin kali ya karena kan ya dulu kan handphone kita brother you want to talk about sound system you want to talk about sound system proyektor tuh udah murah harga cuma 3 juta 4 juta udah jadi proyektor dan bagus kualitasnya lumannya udah bagus oke gue nemuin satu proyektor gue gak mau sebut mereknya nemuin satu proyektor dia bisa 6 koneksi bluetooth oke jadi lu bayangin layar putih tembak proyektor matiin lampu pake headset beres kan oh iya bener 6 koneksi soalnya 6 koneksi lu butuh sound system apaan lagi apa yang lebih bagus daripada headset tempel ke kepala lu beres kalau untuk keluarga kecil 4 headset aja gitu ya iya beres gitu loh keren juga tuh beres takas to om namanya beres dan itu sekarang drive through udah mau mulai lagi tapi memang ngerubah semuanya ngerubah segala sesuatu gue nge-gym aja juga jadi gak bisa ke gym kok di rumah aja jadinya ya di rumah aja memang ngerubah segala sesuatu tapi that's new normal bro tapi mesti gak terima sih gue makanya gue bikin nih baju nih gak terima gue harganya berapa tuh kalau hoodie nya mahal gue jualnya gope gue jualnya yang mau beli aja gak mau beli gak masalah cuma ada 12 kalau yang baju juga boleh murah jual 200 oke 200 aja gue tuh penasaran kalau beli-beli baju lu tuh kemana ke instagramnya add personamu sekali lagi satu lagi om nah ini dia satu lagi nih om desain terbaru dari personamu coffee coffee diot kalau kita ini ini artinya kita ini sekarang menjadi tahanan the new world kita yang jadi tahanan iya dong pelakunya ini pelakunya sih covid iya bener coronavirus coronavirus ini di personamu juga di personamu add persona.mu berapa duit itu lupa ke 200 ke 200 setengah gitu lupa datang aja ke instagramnya juga cuman sampingan rejeki-rejeki sampingan om karena gue suka pake baju yang gue desain sesuai dengan apa yang mau gue sampaikan gitu om gue juga jadi penasaran ngapain lu jualan baju om gue sebelum ngerap om gue sekolah sablon om lu sekolah sablon? iya bukan sekolah apa namanya kursus ada sertifikatnya walau tay lah lu ya ampun beneran om karena gue dari dari SMP gue suka pengen pake apa yang gue pikirin dan gue pengen beda aja om lu sekolah sablon yang leg sekolah sablon iya om gue punya konveksi sekarang tuh gue punya konveksi lu punya konveksi sekarang? ada tukang jahit jadi gue suka cara model ini nih tapi kalo beli kan yang gue pake sesuai yang desainernya bikin dong gue pengen pake yang gue bikin gitu lu punya konveksi buat apa? buat jualan baju atau buat lu sendiri? buat bikin baju bikin baju buat dijual kan? buat dijual itu konveksi jadi lu gak nyari orang misalnya ke Bandung apa segala untuk buat? dulu awalnya awalnya gitu? iya cuman ada kelemahannya kayak waktu lu gak bisa selalu wasa gitu konveksi gue bajunya aja nyablongannya tempat orang tapi yang jahit? potongannya katingannya sesuai dengan yang gue mau gitu konveksi lu sendiri? berarti lu ngebiayain mereka dong? iyalah ada gak ada kerjaan? ya sekarang lagi gak ada dulu gitu sekarang lagi gak ada konveksinya gara-gara corona ini gara-gara corona juga tadinya ada sampai sekarang tapi alat-alat jahitnya masih ada semua lu punya haji karena gue pengen beren baju gue bikin konveksi lah om supaya lebih leluasa gitu jadi gue beli bahan jahit sampel keluar oke udah oke terus baru gue ke tukang sablon tukang sablon temen gue juga karena sablon menurut gue limbah om rada susah maintainer rada susah kalau konveksi kan masih bahan kering gue tuh gak tau apa yang sablon yang bagus sama sablon yang jelek itu gimana bedanya kalau yang gue suka yang tahan lama ini yang plastisol om rada tebel dia kayak karet jadi kalau ditarik dia ngikut dia kan iya ngikut nempel sama baju dan ini biasanya long lace dia umurnya lama kalau baju jadi ngomongin baju nih kita kan sampingan itu om sampingan nah Atta juga sampingan tapi kan ya Atta kan mungkin gak mendalami sampai situ ya karena gue tetap walaupun nanti gak akan bikin duit yang besar cuma gue tetap akan pertahanin si personamu ini sampai kapanpun karena sampai kalau ada sesuatu yang mau gue suarakan gue bisa lewat baju om karya kan bisa lewat mana aja gitu iya betul ya musik bisa musik bisa tulisan foto jadi kan basicnya adalah poster berjalan kan iya bener semua orang bisa baca dan semua orang bisa lihat artinya mereka nanti akan cari tau masing-masing tapi lu tau kan baju-baju kayak begini orang akan beli satu terus dijiplak tau dong ya urusan mereka lah susah om ngomongin soal bail kayak pembajakan-pembajakan ini susah makanya gue bilang itu hobi hobi gue hobi yang ada duitnya di jalaninnya have fun gitu loh jalaninnya have fun cuman kalo jadi gede nanti yaudah gas terus ya bener i'm agree with you bro thank you oke berapa lama nih berapa lama nih sejam kali udah sejam ya awalnya ngomongin Lutfi cuman jadinya muter-muter ya kan 52 menit ini dia om Lutfi nih dong gue pake manusia karet tapi dia kan gak ngomongin anjay iya sih oh iya satu hal terakhir what is the end for him mungkin endingnya akan kayak Sinta Jojo mungkin endingnya akan kayak banyak loh om nama-nama yang muncul atau hilang kayak Norman Kamaru mungkin yang gak punya kredibilitas dan konsisten di dunia seni mungkin om mungkin ya gue gak bisa pakem gitu nanti dia akan hilang gak mungkin karena ada kemungkinan kalo memang ternyata dia punya background yang kuat di dunia seni atau content creator lah kan tadi udah kita bahas konten itu ya tulisan, foto, musik lagu, film ya kalo dia gak punya kredibilitas dan konsistensi disitu ya mungkin ya tanggal artinya kalo kita mau berpikir positif nih sebagai sahabat Lutfi kan kita sahabat Lutfi nih ceritanya nih kita harusnya ngasih tau dia bahwa sekarang ini momentum kalo dia udah kayak begini orang-orang udah begini udah gini lu harus nunjukin lu bisa berkarya apa gitu kan lu harus tunjukin lu ya bener lu ada something plus yang bisa bikin orang jadi suka sama lu bukan cuman ini doang bukan cuman ini doang lu harus terusin dengan karya dan satu lagi itu berat banget dan dia harus terusin mendidik moral bangsa itu dia harus terusin karena gak boleh keluar dari sana gak boleh keluar dari sana lu sampe gue ketemu lu nanti di tempat di klub lu minum alkohol oh sampe minum alkohol oh gak boleh misalnya ketemu gue instastory nih pendidik moral bangsa kita nih minum alkohol mungkin nanti dia main cewek mungkin dia ngapain lu tetep harus jadi pendidik moral bangsa dan lu tetep harus lurus susah kan lu hidup lu mampus gue baru gak loh tadi lu ngomong gitu kenapa ya artinya terkotaki sekali ya wah beban dia berat banget eh kak Seto bisa tuh ya udah jadi kayak kayak kak Seto lah ya kalo lu memang dari awal lu berangkat kayak gini yaudah lu ngurusin anak-anak bener-bener pure jadi aktivis sampe jadi kayak kak Seto pertanyaannya adalah apakah memang benar niatnya seperti kak Seto atau bukan apakah ada duitnya mau gak dia disitu nanti kita liat aja kalo lu bener-bener tulus pengen didik moral bangsa lu harusnya kayak gitu kita angkat topi ya kita angkat wah jangan angkat topi om gue gini pos nyata gue salah mohon maaf gue bego ya bener kita gak lakukan itu ya iya siap oke let's close this thank you 5 4 3 2 1 close the door up 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 Terima kasih.